Intro Memperingati Maulid Nabi Muhammad, siswa-siswi SD Muhammadiyah Kreatif 16 Surabaya menggelar kegiatan menarik dan meriah. Seluruh siswa masing-masing membawa sebungkus makanan ringan kemudian digantung di sekeliling sekolah dan akan diambil kembali secara acak untuk dinikmati bersama. Mengawali kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad, seluruh siswa mengikuti kirab berjalan berkeliling perkampungan di sekitar sekolah. Dengan mengenakan beragam kostum menarik sesuai tema di tiap kelas, seluruh siswa nampak gembira dan semangat mengikuti kirab. Kemudian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad dilanjut dengan tampilan menarik dari perwakilan siswa, salah satunya penampilan siswa yang menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah. Selain itu, sekolah menghimpun donasi dari para siswa untuk membantu korban musibah bencana alam yang terjadi di Jawa Timur. Maulana Muzaki, siswa kelas 5 yang mengikuti kegiatan dengan menjadi sosok pendiri Muhammadiyah, mengaku senang dengan kegiatan dan donasi yang dikumpulkan untuk membantu teman-teman yang terkena musibah. Tidak hanya penggalangan donasi untuk korban musibah bencana alam, kegiatan sosial pemberian bantuan sembako pada warga yang kurang mampu di sekitar sekolah pun dilakukan. Suyono, Kepala Sekolah Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya menyampaikan gelaran kali ini selain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, seluruh siswa juga diajak untuk peduli sesama. Kepala Sekolah Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya mengatakan kegiatan, yaitu awal jatuh Muhammad, keringasi dari kelahiran Agung Muhammadiyah dan menyanggut semalam jatuh Muhammadiyah 16 Surabaya. Takut kegiatan yang dilakukan, untuk pas 123 ada domen, untuk pas 4 mana ada bawah yang dan kegiatan yang lain. Ada pun anak-anak untuk pas 4 mana ini menggunakan kostum-kostum yang ada di masyarakat. Dari sebuah Mata Pak Sergi, kemudian KB, BFM, BPM, Bajah Tualasiah, dan lain-lain untuk mengenalkan anak bahwa organisasi mamajah ini ada banyak kostum-kostum yang harus mereka ketahui. Supaya nanti ke depan anak-anak juga bisa menjadi kakir-kakir Muhammadiyah yang bisa kita menggunakan. Untuk pas 123 dulu kegiatan-kegiatan dongeng, kejelasan akan dengan T3. Dengan pandongenya, tukang-tukang, berantinya, mengenalkan anak-anak bagaimana sejarah kelahiran, supaya anak-anak semakin mencintai dan menelagani karakter ini, dan anak-anak memperkiapkan dalam kelahiran jaya. Di setelah-setelah kegiatan itu, kita juga membimok pada anak-anak untuk membawa infak terbaiknya. Kemudian nanti apa itu disumpulkan di sebuah perancara tadi, kita disumpulkan, kemudian diposilkan lagi selat, dan di di dan satu untuk mengembangkan pada perbanan jayaan alam Muhaimin memberitakan Surabaya, Jawa Timur.